Intro Shalom Jemaah Tuhan, selamat pagi Tuhan memberkati kita, kita terus berdoa biar tuntunan Tuhan nyata atas hidup kita kita selalu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi karena domba-domba itu pasti mendengar suara gembalanya Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya dan kita memang harus mendengar suara gembala kita bukan gembala yang lain tetapi gembala agung itu dan dia sang gembala agung akan membawa kita ke air yang tenang kerumput yang hijau dia akan melindungi, menjagai kita domba-dombanya karena itu serahkanlah diri saudara kepada dia untuk digembalakan jadikanlah Yesus sebagai gembala kita karena itu kita sedang belajar sebuah prinsip bagaimana sikap kita kepada seorang otoritas atau seorang pemimpin rohani atau sikap kita kepada hamba Tuhan kepada gembala kepada pemimpin kita saudara karena ini ada kaitannya dengan bagaimana kita hidup sebagai seorang pribadi yang yang disebut domba-domba Allah atau anak-anak Allah kita perlu hidup dan tinggal di dalam pengayuman di dalam otoritas hidup di dalam ketaatan karena itu kita perlu memposisikan dengan benar kita perlu memiliki sikap yang benar sehingga tidak terjadi ketidak enakan atau sedara merasa terpaksa menundukkan diri di bawah kepimpinan otoritas secara rohani karena ini pelajaran dan poin yang sangat penting karena itu di dalam apa yang sudah kita pelajari kemarin saya ingin ulang kembali di 1 Timotus 5.17 penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat terutama mereka yang dengan jeripaya berkotbah dan mengajar jadi dua kali lipat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17 bahwa kita perlu tunduk menundukkan diri kita bicara tentang sikap hati mentaati pemimpin-pemimpin rohani karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita dan kita tidak boleh memberontak ya kita tidak boleh bersungut-sungut ada banyak contoh di dalam Alkitab seperti Koradatan Abiram misalnya seperti Harun misalnya yang memberontak kepada Musa banyak kejadian-kejadian yang tentu tidak kita inginkan sebagai komunitas gereja lokal kita perlu memiliki sikap dan pemahaman yang benar kepada seorang hamba Tuhan sikap ini supaya kita punya pemahaman yang seimbang tidak ke kiri atau ke kanan ekstrim kiri atau ekstrim kanan kita perlu menghormati mereka nah bagaimana sikap kita kepada pemimpin rohani kepada hamba Tuhan atau gembala sidang yang Tuhan tempatkan menggembalakan kita kita sudah belajar dari Yohanes 1 et 6-8 datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya dia bukan terang itu tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu jadi ada beberapa hal yang saudara kita harus perhatikan dari ayat ini yang pertama bahwa seorang pendeta ya sehebat apapun seorang pendeta seperti Yohanes di garis bawah dia adalah seorang manusia biasa namanya Yohanes jadi seorang hamba Tuhan seorang pendeta sehebat apapun jiurapikai apapun saudara dia tetap adalah seorang manusia biasa karena itu ayat ini berkata datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes jadi kita sudah pelajari siapa Yohanes orang yang memang hebat dan luar biasa dia adalah nabi perjanjian lama penutup dan pembuka nabi perjanjian baru bahkan dia penuh roh kudus ketika dia sedang di dalam kandungan ibunya ketika Maria datang berkata shalom lalu Yohanes dipenuhi dengan kuasa roh kudus luar biasa sekali sangat luar biasa sekali jadi saya melihat betapa dasyatnya tetapi saudara ayat ini berkata Yohanes tetaplah seorang manusia biasa karena itu dia pernah juga saudaraku mempertanyakan apakah Yesus Mesias ketika dia di dalam penjara ada kemanusiaan yang muncul artinya memang Yohanes manusia jadi kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan jemaat adalah mereka menempatkan atau memposisikan seorang pendeta hamba Tuhan seperti orang yang tidak bisa disentuh tidak boleh ada kesalahan tidak boleh ada kekurangan sehingga akhirnya ketika jemaat melihat ada kekurangan sedikit saja jemaat menjadi kecewa kita jadi kecewa lelah sakit hati melihat semua keterbatasan dan ingat bahwa mereka punya batasan-batasan ada keterbatasan keterbatasan sebagai seorang hamba Tuhan sekalipun karena itu kita menempatkan mereka bukan lagi seperti seorang manusia tapi kita tempatkan mereka kayak malaikat apa yang terjadi ketika kita lihat kekurangan mereka kelemahan mereka pendeta kita kita menjadi kecewa saling menceritakan gosip pindah gereja satu dengan yang lain ya gak puas kita ceritain saudara gak diberkati Tuhan terjadilah problem masalah dalam gereja lokal kita lupa bahwa pendeta kita hamba Tuhan yang melayani kita hanyalah seorang manusia biasa kita perlu belajar mengembangkan sikap mengasihi dan menerima pemimpin kita mendoakan mereka tanpa ada penghakiman dan tuntutan atau sikap hati yang tidak baik kepada mereka karena saudara gak akan pernah diberkati gak membawa keuntungan apapun kita perlu mendukung mereka mendoakan mereka sebab mereka manusia juga jadi adalah sebuah anugerah jika kita dapat mengetahui kekurangan dan keterbatasan pemimpin kita tujuannya supaya apa supaya kita mendoakan supaya kita menopang serta menjagai mereka pertanyaannya kapan bapak ibu terakhir berdoa untuk pemimpinmu kapan kau terakhir berdoa untuk pendetamu untuk gembalamu kapan terakhir atau engkau lebih banyak mencerca menghakimi melecehkan meremehkan mencibir padahal kalau engkau tahu kekurangannya Tuhan izinkan supaya engkau bisa belajar mengasihi bisa belajar menerima bahkan bisa mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya apa supaya jangan setan pakai kekurangannya untuk menjatuhkan pemimpinmu karena setan tahu kalau pemimpin-pemimpin jatuh itu goncangannya bisa lebih dampaknya bisa lebih berat bisa lebih besar ombaknya gelombangnya jadi saudara berbahagia kalau engkau di lingkaran pemimpin kau tahu dan kau mendoakan jadi pertanyaannya kapan saudara mendoakan kapan saudara memberi dukungan kapan kau terakhir aja makan pangsit mungkin mereka sudah berjeri lelah capek makanya disuruh kita menghormati dua kali lipat kapan kita memberikan kata-kata yang menguatkan mereka Paulus berkata kita wajib memberi hormat dua kali lipat kepada mereka jadi ada banyak contoh di dalam Alkitab Miriam dan Harun ketika mereka berontak apakah Tuhan hanya pakai Musa saja Koradatan Abiram masuk hidup-hidup dengan pemimpin yang lain saudaraku kebelahan bumi yang paling dalam mati hidup-hidup ditelan oleh bumi kenapa hanya karena pemberontakan Suleman berkata bahwa ketika kita melecehkan otoritas ayah dan ibu kita yang adalah otoritas Alkitab berkata bahwa pelitanya padam ketika gelap saudara bisa bayangin pelita itu dibutuhkan ketika gelap tapi orang-orang yang memberontak tidak memiliki sikap hati yang benar kepada otoritas kepada pemimpinnya kepada papa mama juga sebagai otoritas ayat itu berkata bahwa pelitanya padam ketika gelap ketika kegelapan datang harusnya kita butuh pelita untuk menerangin tapi padam ketika kita punya masalah kita butuh jalan keluar kita butuh inspirasi butuh tuntunan justru kita gak dapat inspirasi justru kita gak dapat pewahyuan justru kita gak dapat tuntunan dari Tuhan terangnya gak ada karena itu jangan main-main bapak ibu saya mau ajarin sebuah prinsip supaya rumah Tuhan gereja dimana kita tertanam bisa tertata dengan baik dengan sebuah nilai sebuah sikap yang benar kepada seorang pemimpin seorang gembala doakanlah gembalamu berikan dukungan kata-kata yang menghibur menguatkan jangan cuma kau cari masalah karena saya suka bilang sama jemaat kalau cuma masalah saya paling tahu masalah tapi ada gak solusi ada gak jalan keluar saya sering kali melihat kebetulan saya memimpin orang nomor 2 di GPI saudara-saudaraku yang membantu Pak Peter banyak orang bisa menemukan masalah persoalan tapi gak pernah tuh ada orang datang memberikan solusi karena itu saya mau ajak kita kita bukan jadi orang yang mengkritik menghujat mencibir gak ada berkat sama sekali kita datang ini begini masalahnya begini jalan keluarnya ini kita kekurangan dana kayaknya ini kasih dananya di jemaat suka saya katakan ayo jangan jadi orang yang hanya bisa menemukan masalah tapi berikan solusi untuk semua masalah yang datang dan pemimpin saudara dimanapun kau berada mereka membutuhkan solusi dukungan doa kata-kata kekuatan kepada kepada mereka karena mereka juga bekerja sudah aku melayani dengan begitu banyak tekanan karena itu mari kita doakan kapan terakhir kau berdoa untuk pemimpinmu doakan pemimpin pemimpinmu dan kau lihat ada berkat yang luar biasa ada upah untuk setiap orang yang memberi hormat kepada pemimpinnya kiranya Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa terima kasih Tuhan berkati semua anak-anakmu biar kami bisa punya pemahaman pengertian yang baru sehingga kami bisa paham bagaimana harusnya kami bersikap kepada pemimpin pemimpin rohani kami terpujilah engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati semua anak-anakmu biar ada mujizat untuk mereka yang sakit ada kekuatan ada penghiburan di dalam nama Yesus Kristus Sambah berdoa amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya